Alhamdulillah Alhamdulillah Itu akan menyampaikan sedikit Bukan pox yang ini ya Sedikit peminat gitu ya untuk kita semua Dengan segera Benda ya Apa ini? Fensil Fensil ini baharu bukti tadi informasi Dan fensil ini Kalau dilihat Ujungnya masih Kumpul Dan fensil ini Karena dia masih kumpul Maka fensil ini Belum bisa digunakan Fensil ini Akan berguna ketika Kita serut Rending yang serupa Mungkin akan dimakan pisau Ya Seandainya fensil ini Bisa berbicara Maka fensil ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau pisau Maka fensil ini Pasti akan Menangis Kenapa menangis? Karena Pasti kesakitan Tetapi kemudian Kesakitan yang dirasakan Bawa fensil ini Membawa kekep yang lain Yaitu fensil ini menjadi berguna Ya Menjadi berguna Untuk orang yang menggunakannya Maka Fensil ini ibarat Kita di dalam kehidupan Ya Ibarat kita di dalam kehidupan Nah Beratikan kita tidak mengalami pengasaan Maka Kita sebagai manusia Atau kita sebagai kerajaan Itu tidak akan berguna Kepergunaan kita Sebagai seorang manusia Yang itu Tepuk manusia selalu di asal Fensil ini akan terjadi asal Disedurkan Dirauk Sampai kemudian Masa hidup dari fensil ini Dia tidak sampai di utipnya Dan tidak bisa diperlukan Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita Ya Nah Potensi yang kita memiliki Harus semantiasa di asal Gari mulai Kita lahir Sampai nanti Masa kita Berakhir Yaitu Penelitian Nah Kalau misalnya kita Lihat Apa sih potensi yang harus Semantiasa di asal Ya Oleh kita Oleh kita Bukan kalian Ya Karena oleh kita Nah Bukan hanya kalian Yang harus menasal Tapi semua orang Semua manusia Harus semantiasa Menasal Tiga kal Ya Yang pertama adalah Menasal Fisik Ya Menasal fisik Yang ketua Menasal akal Dan yang ketiga Menasal Iman Ya Itu yang harus semantiasa Menasal Tiga kalah itu adalah Potensi yang mau Berikan kepada kita Sebagai seorang manusia Nah Untuk fisik Ya untuk fisik Untuk bekasan hati adalah Dengan cara Memberikan asupan Yang memberikan asupan 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 apa yang bisa kita lakukan Untuk Fisi kita Atau coba Kan Betul Ya Dengan memberikan asupan Makanan Salah satunya Ya Nah Seperti di dalam Kadis Ya Mumin yang Kuat Lebih kalau mencintai Dibandingkan dengan Mumin yang Lemah Ya Nah Kekuatan itu bisa Disiasati Atau dibangun Ya dengan Memberikan asupan Fisik kita Dengan Makanan Yang Halo Atau coi Ya Nah Itu tidak akan Mendalarkan Makanan Makanan Yang Makanan Selain itu juga Mungkin Memasak dengan Orang Kalian Sudah Dimensifikasi Dengan Kerajaan Kejauhan Dengan Coach Bumelir Ya Orang Yang Di Jawa Yang Ada Setiap Untuk Ibu-ibu Sepertinya Orang-orangnya Boleh Dilihat dengan Tugas Pintaran di rumah Ya Jadi Orang-orangnya Berenis Seperti itu Nah Tapi Kalau kalian Yang kedua Penjaga Fisik kita Adalah juga Cara Memberikan Tampilan Yang Tampilan Yang Menarik Ya Alhamdulillah juga Di lupakan ini Dipasilitasi Kalian Di Papartes Ya Di Papartes Dengan adanya Program Besit Di Papartes Ambilannya Sebulan ini Walaupun pada awalnya Seperti tadi Halannya Pinsial Ketika di lalu Ngeri Kalian juga sama HG Ketika awal masuk Bujuk-bujuk Kalian Apa namanya Yang meniksa Di sana Sakit Dengan diberikan Banjo kuning Dimatai Ya Melalui Luar biasa Tapi Dimatai ini Kemudian Menjadi hal Ya Dia sakit Ya Kalau dulu Dengan lepas Nyepet Nyaman Seperti itu Kalau sekarang Kita sedang melakukan Pembiasaan Dengan cara Memakai Sesuai dengan Apa Yang seharusnya Seperti apa Karena itu menjadi Ciri seorang Muslim Muslim Muslimah Ya Menyukurkan Di lepas Jilatnya sampai Berbentuk Dada Ya Apun sekarang Sudah Kecantikan Bersinan Ya Dan kejauhan juga Sudah kelihatan Walaupun di lepas ke lalu Ya Kelihatan Dan di kejauhan Tahu bahwa Kalau ini Satri dan yang Laca buku Ya Jilatnya Kemudian Kalau Kalau Jilatnya berseri-seri Itu adalah kejuang dari perawatan, penajaman yang tadi dilakukan. Poin yang kedua adalah akal. Poin yang kedua adalah akal. Akal, makanan dari akal adalah ilmu. Makanan dari akal itu adalah ilmu. Dan dengan ilmu, dengan akal, itu yang membiarkan manusia seperti yang lain. Jadi, dengan akal juga menjadikan maliadat, diberikan, diberikan, dipilih oleh Allah untuk menjadikan hal-hal ini. Dan dengan akal pula, dia menjadikan manusia tinggi derajatnya atau tidak. Itu dengan akal. Dan kita sekarang sedang proses untuk bisa menilakan atau memberikan asuman kepada akal yang kita miliki. Walaupun mungkin yang namanya belajar itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Namun menyakitkan yang sebuah-sebuah, setengah tujuh, lalu sudah berat-at ke semula kaburangan. Dicadatkan pikir, seling kaburangan. Kemudian dipanggir oleh SP. Seperti itu kan. Ini yang namanya proses untuk mengajar kaburannya. Nah, kemudian, sudah datang ke sekolah, kalau sudah datang dari setengah tujuh sampai jam dua. Dengan kondisi, korsi koporangan kelas 12 atau korsina baku, yang harus diberikan seperti apa. Tapi kemudian, itu juga di jam lagi. Apalagi, bisa saja kalau belajar di jam yang akhir, harus berjuang, melawan, mampu. Tapi itu juga semuanya dilawan. Itulah adalah proses penajaran. Belajar itu cantik. Belajar itu lorak. Belajar itu akan memenuhkan energi yang luar biasa. Tetapi, kita yakin bahwa proses penajaran, penajaran. Apal itu adalah sebuah keharusan. Ya, sebuah keharusan. Bahkan yang namanya belajar, bukan tanya kalian, kami juga akan ASAPI, dan salah satu, salah buah ya. Salah buah dari ASAPI. Sekarang, kita sudah menjalani proses untuk mengajarkan teman-teman dengan cara jauh-jauh lagi ke proses. Ya, padahal misalnya kalau tinggal dari sisi musia, saudara, bisa jadi segera senior mungkin ya. Tapi kita tetap menjalani itu. Dan ada semua kantor sendiri ketika akan mau, apa-apa namanya, mau pengalaman di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia, di dunia. Ya. Nah, kesempatan itu juga harus menjadi inspirasi. Itu ya buat kita, buat kerja. Kalau misalnya ada yang masih berada di sekitar luas, ngantuk-ngantuk, gitu ya. Alam, timbustin yang berlain di Perintu Instinkasi. Belajaran yang kaji dulu, yang setelah istirahat, bukit dulu. Tepat kalian, kamu bukit dulu. Ya. Tapi itu ada kesempatan, hal yang harus di, mau di bawah. Ya? Nah, ketiga dari potensi yang harus kita asal itu adalah iman, ya, iman. Mungkin kalau potensi yang pertama dengan yang kedua, kita bisa merasakan bahwa ketika fisik misalnya, kita merasakan orang asal apa ciri dari kita yang orang asal? Orang asal apa fisik, apa yang kita rasakan? Mas, kemudian, lapar, gitu ya. Nah, kalau apa, pernahkah kalian mau sebetul saya ini senang yang senang bikin belajar? Eh, pernahkah rasakan itu? Pernah, maksud luar biasa, ya. Kita merasakan misalnya kita ingin lapar untuk belajar. Untuk yang ketiga, pernahkah kita merasakan, kan untuk ini sekarang saya iman yang senang kumul? Pernah merasakan itu? Apa ciri dari kita merasakan iman yang senang? Apa? Apa? Gelisan biasanya, ya. Saatnya gelisan, besar, tidak bisa menikmati segala aktivitas. Ternyata itu kemarinnya dari iman yang senang kumul. Ya, kamu bilang tadi dari beberapa pertanyaan, kalian bisa merasakan ciri-ciri dari iman yang senang kumul. Nah, biasanya, ya. Kelimanan ini, ya. Di, apa namanya, keimanan ini bisa membersahai akal. Ya, karena akal yang, apa namanya, akal yang bagus, ya. Yang nanti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, itu ditentukan oleh keimanannya. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin dia bisa mengarahkan akalannya untuk akal yang baik. Ya, dan keimanan ini tadi harus kita perbaiki. Dari baik hati yang dibacaan tadi, semuanya, ya. Mengarahkan kita, mengarahkan kalian sebagai santri, bisa senantiasa memperbarui keiman. Ya, dengan cara nama. Membaca kodanya tiap hari. Selat berjamaah. Mengarahkan kepada guru. Mengarahkan kepada anak-anak. Semua itu adalah, cara-cara yang bisa diperbarui keimanan. Yang menunggu dunia adalah, untuk bisa meningkatkan, apa yang meraih hidupnya, Allah. Ya, seperti yang tadi, di akhirnya, di akhirnya, di akhirnya, di akhirnya, ya. Jadi, akhir dari pembaca keimanan itu, poin-poin yang dibaca di dalam keimanan itu, menurutnya adalah, mau dihubungi lagi, atau tidak. Ya. Mulai lagi, pribadi-pribadi yang ada. Ya. Nah. Jadi, dari proses peranian ketiga hari tadi, Insya Allah. Ya. Kita bisa, apa namanya, menjadikan pribadi-pribadi yang senantiasa update, baik secara fisik, secara apa, secara, keimanan, ya. Jadi, Insya Allah, bisa menjadikan kita menjadi, pribadi yang sukses, dunia dan, Nah. Itu saja yang bisa ibu sampaikan, pada dia ini, pantur, putih-putih, putih-putih, kemarin. Belima, dari kantong sebelah. Mask berwarna putih dan bersih. Oke. Mohon maaf, bila ada salah. Cukup sekian, dan terima kasih. Tengah. Tengah. Terima kasih.